Assalamualaikum Hai semua Jumpa lagi di dapur mama ninda Di video kali ini mama mau berbagi resep Kue lapis tepung beras Kue tradisional ini Tampilannya sangat cantik dan kekinian Dan rasanya yang pasti enak Lembut dan legit Kue lapis ini Cocok banget dijadikan ide jualan Isian snack book Dan cocok juga dijadikan ide hantaran Silahkan dicoba di rumah Dan resepnya sangat recommended Bagi yang mau tau cara buatnya Silahkan disimak videonya sampai selesai Dan jangan lupa Bantu subscribe, like, share Dan komen Aktifkan juga lonceng notifikasinya Biar teman-teman dapat video terbaru Dari dapur mama ninda Terima kasih Langsung saja siapkan bahan dan cara pembuatan Langkah pertama Siapkan panci Lalu masukkan 2 liter santan Santan ini didapat dari Satu butir kelapa ukuran besar Ya teman-teman Santan ini akan mama rebus dahulu Supaya kue lapis Tidak mudah basi Lalu masukkan 500 gram gula pasir Ini opsional Bisa ditambah atau bisa dikurangi Disesuaikan saja dengan selera masing-masing Lalu 1 sendok teh garam 3 lembar daun pandan Sebelum dimasak Aduk dahulu sampai tercampur rata Nah ini siap dimasak Dengan api seder Sambil sesekali diaduk ya Supaya santan gak pecah Lanjut masak sampai gula pasir larut Dan mendidih Nah ini sudah mendidih Kemudian angkat dan diamkan dahulu Sampai hangat Baru bisa digunakan Langkah selanjutnya Siapkan wadah yang agak besar Lalu masukkan 500 gram tepung beras Mama pakai rose bread Kemudian masukkan 250 gram tepung tapioca 1 sachet vanili bubuk Atau bisa pakai setengah sendok teh Bahan kering ini Aduk dahulu sampai tercapur rata Lalu masukkan 2 liter santan Yang sudah direbus Dan ini sudah hangat ya teman-teman Dimasukkan secara bertahap Dan aduk sampai tercampur rata Masukkan kembali sisa santan Dan lakukan sampai santan habis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini sudah selesai Kemudian adonan ini Akan mama saring Supaya gak ada bahan yang mengumpah Setelah disaring ini Akan mama bagi menjadi 3 bagian Nah ini sudah mama bagi Yang 2 bagian sekitar 1 liter ya teman-teman Dan sisanya untuk yang lebih sedikit Satu bagian beri pasta pandan secukupnya Lalu aduk sampai tercampur rata Supaya warnanya lebih soft Akan mama beri pewarna makanan Warna hijau muda Aduk kembali sampai tercampur rata Nah ini sudah cukup Kemudian yang sebagian kecil Akan mama beri pewarna makanan Warna pink Atau merah rose Lalu aduk sampai tercampur rata Nah ini sudah cukup Dan yang satu bagian lagi Beri pewarna makanan Warna putih Fungsi pemutih makanan ini Supaya lapisan kue lapisnya Lebih terlihat dan cantik ya teman-teman Kalau teman-teman gak suka Pemutih ini juga bisa di skip Aduk sampai larut Setelah larut dicampurkan ke adonan ya Lalu aduk sampai tercampur rata Nah ini sudah selesai Kemudian sisikan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan cetakan bunga sakura Ini diameter 7 cm Dan sudah dioles dengan minyak goreng Yang pertama tuang 1 sendok makan Adonan warna merah rose Sebelum dituang diaduk dahulu ya teman-teman Supaya gak ada endapan tepuk Nah seperti ini Lakukan sampai selesai Nah ini siap dikukus Dan sebelumnya mama sudah panaskan Kelakat atau kukusan Lalu kukus adonan yang berwarna Merah muda sekitar 3 menit Ini sudah 3 menit Lalu tuang kembali adonan yang berwarna putih Sekitar 1 sendok makan Jangan lupa ya teman-teman Setiap mau menuang adonan Diaduk terlebih dahulu Supaya gak ada endapan tepuk Yang kedua kukus kembali Sekitar 3 menit Nah ini sudah 3 menit Kemudian tuang adonan yang berwarna hijau Sebelum dituang diaduk terlebih dahulu Dan tuang sekitar setengah sendok sayur Atau 2 sendok makan Nah yang ketiga kukus sekitar 5 menit Nah ini sudah 5 menit Kemudian tuang yang berwarna putih Dan kukus kembali sekitar 5 menit Di selang-seling sekitar 5 menit ya teman-teman Dan yang terakhir sekitar 15 menit Dan lakukan sampai selesai Terima kasih telah menonton Nah ini adonan yang terakhir Kukus sekitar 15 menit Nah ini sudah 15 menit Kue lapisnya sudah matang Dan warnanya cantik banget Lalu angkat Kukus kembali sisa adonan Dan lakukan hal yang sama Sampai selesai ya teman-teman Setelah diangkat Diamkan dahulu sampai hangat Baru dikeluarkan dari cetakan Nah ini kue lapisnya sudah hangat Lalu keluarkan dari cetakan Tekan sampingnya seperti ini Dan ini gak lengket sama sekali ya teman-teman Lalu keluarkan Bantu keluarkan dengan tusuk lidi Nah hasilnya sangat cantik Dan warnanya soft Dan teksturnya juga sangat lembut Dan lentur Alasi dengan daun pisang Dan letakkan di loyang Nah ini yang bawahnya putih Jadi warna pinknya hanya di atas saja Keluarkan semua kue lapis dari cetakan Nah tampilannya cantik banget ya teman-teman Dan teksturnya juga sangat lembut Keluarkan semua kue lapis dari cetakan Dan lakukan sampai selesai Terima kasih telah menonton Nah ini sudah selesai Satu resep menghasilkan 37 bis Dan sekarang waktunya icip-icip yuk Nah bisa dilihat ya teman-teman Di samping tampilannya yang cantik Ini teksturnya juga sangat lembut Tuh lapisannya lembut banget Dicoba dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Ini rasanya beneran enak Lembut dan legit Pokoknya kalian wajib coba Ini resepnya sangat recommended Selamat mencoba ya Semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa ya Bantu subscribe, like, share, dan komen Buat teman-teman yang sudah subscribe dan share Mama ucapkan terima kasih banyak Tetap semangat berbagi Terima kasih Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax